Intro Evan Dimas Darmoro, salah satu rekrutan Persi Kediri, mengaku siap memberikan kemampuan terbaik demi tim yang ia anggap sebagai tim penuh prestasi dan syarat sejarah. Mantan penggawa Timnas Indonesia U19 ini terlihat dalam sesi latihan yang berlangsung. Sejumlah rekrutan baru Persi Kediri, satu persatu telah tiba di Stadion Barwijaya, Kota Kediri untuk menjalani latihan bersama. Sejumlah pemain anyar yang telah tiba diantaranya ialah Didik Wahyu dan Husna Malik yang diketahui keduanya baru saja didatangkan dari Persi Kabubogor. Selain kedua pemain tersebut, eks penggawa Timnas Indonesia U19 Evan Dimas Darmoro juga turut terlihat dalam sesi latihan. Evan Dimas mengaku senang dengan suasana kekeluargaan yang ada di skuad Macan Putih. Menurutnya, baik jajaran manajemen, pelatih, pemain, hingga supporter cukup memberikan sambutan baik atas kehadirannya di skuad Persi Kediri. Yang pertama, saya bersyukur ya Alhamdulillah bisa bergabung dengan Tim Persi Kediri. Terus saya berterima kasih kepada manajemen, kepada tim pelatih, sama teman-teman Persi Kediri yang sudah menerima saya menjadi keberadaan baru. Terima kasih juga untuk supporter yang selalu men-support dan menerima saya dengan baik. Saya berharap keberadaan saya di sini bisa membantu Persi Kedepannya bisa berprestasi lagi. Senang mas, yang pertama saya senang bergabung dengan Persi Kediri, terus ketemu teman-teman lama, sangat senang sekali. Dan sangat apa ya, antusias. Antusias karena banyak teman-teman lama juga yang berada di sini. Jadi saya merasa seperti reuni lah, ketemu sama teman-teman yang lama lagi. Mantan pemain Persebaya Surabaya, Bayangkar FC, Arema FC, dan PSIS Semarang ini menilai jika tim Persi Kediri memiliki sejarah panjang di kancah persepak bolaan nasional, bahkan internasional. Sehingga ia terobsesi untuk bergabung bersama tim Persi Kediri. Seperti diketahui, pada latihan di hari keempat ini masih banyak penggawa Persi Kediri yang belum hadir, termasuk pelatih kepala Persi Kediri, Marcelo Rosbide, yang diperkirakan baru akan tiba di Kediri pada Rabu 10 Juli 2024 mendatang.